Hai hai, kali ini kita masak ager-ager telur mata sapi. Ikutin ya. Hai guys, hari ini saya mau memasak ager-ager telur mata sapi. Itu sebutannya. Yuk kita siap-siap untuk masak guys. Ikutin terus ya. Jangan kemana-mana. Nah itu bahan-bahannya guys. Ada nutrijel, ada susu, ada vanilla, ada sirup mangga, ada gula, ada pewarna, dan ada air. Bahan pertama kita ambil nutrijel mangga. Kita gunting, lalu kita masukkan ke tempat masakan yang akan kita masak nanti. Nah, fruity acid-nya kita sisihkan dulu ya guys. Itu nanti belakangan kita masukkan. Lalu ambil susu, satu bungkus, susu bendera, kita masukkan juga ke dalam tempat masakan tadi. Ambil gula, kita masukkan kira-kira 7 atau 8 sendok. Tapi menurut kalian ya guys, sesuai selera dan manisnya. Nah, berikutnya saya ambil sirup mangga saya ya guys. Saya campur dengan yang lainnya. Satu sendok aja ya guys, satu sendok makan. Setelah itu, kita ambil air putih. Kita masukkan ke dalam kira-kira 500 milion. Air yang sudah kita siapkan tadi. Kita aduk-aduk semua bahan tadi, sampai merata. Dan tidak ada yang tergumpal di dalamnya. Setelah itu, kita masak di atas kompor ya guys. Kita aduk-aduk terus, sampai nanti mendidih. Lalu kita masukkan sedikit pewarna makanan ya guys. Supaya agak kuning warnanya. Kita aduk terus, kita aduk terus ya guys. Sampai nanti dia sudah mengeluarkan panas dan juga mendidih. Nah, kita sudah lihat kan guys. Sudah mendidih akar-akarnya. Turah akan datang tinggi. Setelah bergerak pasu, uptrend�� ga nanti. Terima kasih telah menonton. nah sudah mendidihkan guys kita pindahin ke mangkok ya guys nah kita masukkan lah fruity exitnya tadi nah kita aduk-aduk sebentar ya guys kita siapkan tempat cetakannya guys supaya kita bisa masukkan agar-agar kuning tadi ke dalam cetakannya nah sesudah itu kita masukkan ke dalam tempat agar-agar yang sudah kita siapkan guys satu-satu kita masukkan ya guys pelan-pelan sampai semuanya selesai nanti kalau udah siap semua guys kita dinginkan sebentar ya guys baru kita masukkan ke dalam wadah yang mau dicampur dengan putihnya nah ini bahan-bahan yang tahap kedua ya guys untuk membuat agar-agar warna putihnya nah sekarang tahap keduanya ya guys kita ambil agar-agar nutrijel warna putih bisa juga pakai pakai agar-agar swalo ya guys menurut selera juga siapa yang suka nutrijel siapa yang suka yang agar-agar swalo nah sekarang kita masukkan susu kental manis ke dalamnya kita satukan ya guys sama pengerjaannya dengan yang pertama guys nah ini kita masukkan vanilla ya guys atau vanili setengah sendok saja ya guys nggak usah banyak-banyak cukup setengah sendok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kalau saya kira-kira 6-7 cm Sesudah itu Kita tuang air 500ml ya guys Kita aduk-aduk sebentar ya Sesudah diaduk Kita mau memasaknya ya guys Di atas kompor Ikuti terus ya Nah sekarang kita masak ya guys Di atas kompor Sampai mengeluarkan Kuah panas Dan mendidih ya guys Kita tunggu sebentar ya Nah sekarang sudah mulai Memanas Sudah mengeluarkan kuah panas ya guys Sesudah masak Agar-agar putih tadi Kita letakkan sebentar ya Teman-teman Kita dinginkan dulu Supaya nanti pas kita masukkan ke wadahnya Tidak meleleh wadahnya Supaya kita pas Sama-sama mencampur Yang kuningnya Dan yang putihnya Oke Nah ini dia guys Yang sudah dingin Agar-agar Yang warna kuningnya guys Kita masukkan dulu ya guys Ketempat wadahnya Dia sudah berbentuk Bentukan Seperti ini guys Nah ini nanti untuk di dalam Seperti kayak Telur mata sapi Atau telur Ceplok Semua dimasukkan ya guys Kedalam wadahnya Dengan sabar Dan pelan-pelan aja guys Ini saya buat tempatnya kotak ya guys Wadahnya Karena ini contoh untuk Langsung bisa dijual Biasanya memang saya membuatnya Bentukan yang bulat Tapi ini untuk contoh Bisa langsung dijual Makanya saya buat di tempat seperti ini guys Terima kasih telah menonton Nah kita mulai Memasukkan agar-agar putih tadi ya guys Karena agar-agar putih tadi kan sudah dingin Kita satukan dengan agar-agar Warna kuning tadi ya guys Ke wadahnya Satu-satu kita masukkan ya guys Ketempat wadah Yang ada agar-agar putihnya Begitu seterusnya Sampai terisi semua Di wadah Yang kita sudah siapkan Agar-agar kuning tadi Terima kasih telahanku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati